apa itu daun kelor apa itu katuk tidak-tidak sambal ini pertanyaan yang sudah masuk sudah banyak banget tapi kita saring ya dok ya dari Tirta anak saya sekarang 17 bulan masih hasil eksklusif awal tahun besok ini akan sapi boleh kasih tau gak sih dok cara menyapih yang baik dan benar supaya anak gak trauma mama juga gak stres mendengar tangi tangan oke ini masalah menyapih ya kalau saya tuh yang pertama adalah mamahnya dulu yang disiapkan siap gak nih? dan yang kalau kedua jangan pernah tidak menyertakan Tuhan karena menyapih itu juga adalah perintah dari Allah jadi menyapihnya tuh dengan iman benar gitu ya menyapihnya dengan iman oke bahwa dan kalau ketika sonding sama anak itu ya ketika sonding sama anak bilanglah kalau nah nanti kalau kamu 2 tahun kita stop ya menyusuinya karena jangan bilang karena kamu sudah besar karena kamu ini enggak pertama kali yang harus dikasih tau adalah karena Allah nyuruhnya seperti itu Allah memerintahkan kita untuk selesai menyusui ketika 2 tahun seperti itu jadi kita perkenalan sondingnya tuh seperti itu gitu ya nah lalu selanjutnya adalah boleh banget kita selesaikan dulu sampai 2 tahun jadi selesaikan dulu sampai 2 tahun gak usah disonding bisa seperti itu ya bisa juga kayak gitu ada juga yang disonding dari awal-awal dari berapa dari 20 20 bulan udah disonding tapi saya lebih nyaranin sih disondingnya itu setelah mantap dulu 2 tahun penuhi dulu kebutuhan 2 tahun gak usah diganggu-ganggu dulu baru setelah itu kita sudah ya Allah bilang 2 tahun sudah selesai seperti itu nah lalu selanjutnya saya nyaranin untuk bertahap bertahap tuh gimana jadi diawali dengan siang dulu nih di skip jadi siang gak disusuin cari kegiatan lain kayak gitu ya misalnya main terus juga minum air putih gitu kan minum jus makan buah dan lain-lain jadi anak selalu kenyang misalnya kayak gitu baru setelah oke nih secure nih hari senen eh sorry kalau siang udah gak nyusuin lagi nih tinggal malam malam biasanya malam itu yang susah nah jadi disini ya itu tadi ya kalau misalnya kita mau menyapi itu kita harus konsisten untuk tidak ngasih jadi enggak ya nak pasti akan drama itu pasti biasanya tuh akan drama banget nangis-nangis kadang-kadang jadi susah tidur tidurnya lebih malam karena apa karena disini ada keteraturan yang diganggu benar gitu ada keteraturan anak-anak itu butuh sekali yang namanya keteraturan jadi ketika menyusui itu kan mereka istilahnya seumur hidup mereka itu kan dekat sekali sama namanya nyusu istilahnya tiba-tiba disuruh berhenti disuruh gak boleh disuruh berhenti nah perlu juga diingat bahwa yang namanya menyapi itu adalah patah hati pertamanya anak gitu nah patah hati pertamanya anak nah sekarang pilihan ada di kita dan ini nanti bakal ngaruh juga ke mentalnya anak bagaimana kita mau mendampingi anak ini ketika patah hati apakah kita benar-benar kasih ke anak oke nah ini namanya patah hati ini namanya kehilangan tapi disini ada mama yang nemenin kamu kita sama-sama ya bareng-bareng jadi kita jujur sama anak istilahnya gitu meskipun memang waktunya akan lebih panjang ya atau kita akan memilih ya tadi dikasih broto walika ditakutin itu ya payudaranya dijadiin pahit ditakut-takutin kayak gitu biasanya lebih lebih apa lebih cepat biasanya tapi ya itu tadi kita ngebohongin anak itu yang pertama dan yang kedua jadinya mereka itu punya pengalaman yang punya pengalaman yang gak enak sama si menyusui tadi jadi sekarang tuh sebelum teman-teman mau menyapi anaknya pilih dulu nih mau pilih yang mana caranya seperti apa caranya seperti apa dan lain-lain dan yang penting itu adalah konsisten biasanya itu yang jadi masalah kalau misalnya adanya-adanya gak tega ya gak tega nih udah udah kekencangan nah support sistem juga penting kadang-kadang kitanya sudah tega papahnya udahlah kasih aja pusing loh nangis terus kayak gitu akhirnya dikasih jadinya terpola sama anak oh yaudah kalau misalnya mama gak ngasih susu lagi aku tinggal nangis aja kejar nanti ujungnya juga akan dikasih kayak gitu bakal lebih drama lagi nanti ke depannya gitu konsisten harus kompak juga sama lingkungan sekitar terutama papah oke ada lagi dari Okta bayi saya umurnya 2 bulan tapi kenapa masih bingung puting ya susu katanya dia ini harus pakai media dot apakah asih saya nantinya akan habis nah dot aduh saya gedek banget kalau udah denger dot ini maaf ya tapi itu kayak dot ini gitu ya itu tuh jadi kayak biang kerok dari segala macam kegagalan menyusui gitu jadi gini ya jadi ketika menyusui ibaratnya ya kalau saya analogikan ya ketika anak itu ngedot otot yang otot yang bekerja itu kayak cuma satu otot aja di sekitar mulut tapi ketika dia menyusui itu yang bekerja itu 9-11 otot jadi bayangin sebenarnya effort sekali kan menyusui di payudara itu oleh karena itu ketika kita ngasih dot yang otomatis cuman kenyat-kenyat aja udah keluar itu susunya otomatis mereka akan lebih suka ngedot lebih gampang lebih gampang itu tadi ya kan ya kita aja orang dewasa bakal lebih pilih yang gampang kan daripada yang ngapain gue susah-susah yang gampang ada gitu nah terus kalau misalnya ya tapi dia masih mau kok ngedot nah tapi kalau misalnya nih dia udah kebiasa ngedot terus disusuin lagi di payudara kita daya dianya dot itu gak akan sekuat kalau sebelum dia dikenalin sama dot jadi daya dia menghisap payudara iya akan berbeda dengan ketika dia sama sekali tidak dikenalin sama dot gitu jadi karena daya hisap tadi yang tidak maksimal itu juga yang menyebabkan menurunnya fungsi menurun menurunnya produksi asih tadi gitu makanya dot ini tuh biangkerok makanya kita disarankan pakai cup feeder pakai sendok selain dot pokoknya selain dot kayak gitu biar gak bingung puting ya ada lagi dari Fenty sebenarnya untuk full time mommy apakah tetap harus pumping karena saya hampir 24 jam bersama dengan baby gak perlu gak perlu ya ini biasanya kalau dulu saya awal-awal masih punya waktu untuk cuti saya gak pumping tapi biasanya pumpingnya itu kalau memang ngerasa kelebihan aja itu pun kalau mungkin biar kita gak stress kadang-kadang ada waktu untuk coba keluar makan sendiri gitu jadi 24 jam dengan bayi itu bikin kita makin apa ya gak punya waktu untuk meetime gitu sebenarnya itu sih benar atau gini atau bisa juga pompa asi itu gunanya untuk mengosongkan payudara karena sebenarnya kan menyusui itu harus sampai kempes banget nih payudara itu baru dipompa kayak gitu oke ada lagi dari Muhammad Edy apakah jika busui minum suplemen minyak ikan nantinya akan meningkatkan kecerdasan pada sang anak oke gak lembus itu tadi atau gimana gak sih ntar aja ntar aja anaknya jadi dikasih makan ikan tuh kan lebih nampol oke ada lagi dari Erna dok apakah boleh menyusui sedangkan kita ini positif hamil gimana hamil lagi oh lagi hamil boleh 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 saya masih menyusui boleh 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 asalkan gini tetap apa namanya dikonsultasikan ke dokter gitu ya kadang-kadang kan ada kondisi tertentu dimana ketika menyusui itu jadi kontraksi ada juga seperti itu jadi mudah-mudahan aman-aman aja ya kalau aman-aman aja disusuin aja anaknya gak apa-apa oke jadi barengan kita pilih pertanyaan ya dok ya dok di atas usia 7 bulan asih memang sudah sedikit ya jadi memang itu kan tergantung dari kebutuhan anak kenapa jadi lebih sedikit karena ya memang anak kan sudah makan jadi jadi kebutuhan dia akan asih juga lebih berkurang gitu jadi untuk mama intan gak usah khawatir ya sebenarnya juga sudah dilengkapi dengan makan langsung itu tadi iya oke saya nunggu pertanyaan booster asih nih biasanya tuh antara dot booster asih boleh silahkan bagaimana caranya untuk meningkatkan asih jadi gini ya sampai sekarang tuh belum ada penelitian yang sampai conclusionnya lah sampai sampai ininya bahwa oh minuman yang terkandung dalam ini 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 menyebabkan memperbanyak asih kayak gitu itu gak ada jadi sebenarnya booster asih itu adalah dari keyakinan dari mamahnya dimana kalau oh kalau aku makan kacang-kacangan aku yakin asih aku akan banyak banyak beneran banyak beneran begitu juga aku yakin kalau aku makan pizza asih aku akan banyak-banyak dia jadi tergantung keyakinan masing-masing intinya kayak gitu jadi sebenarnya booster itu adalah sesuatu yang kita suka aja sebenarnya iya ini bikin kita semangat aku bilang dia pengen makan ini nih supaya nanti asihku lancar gitu nah iya bisa bisa banget oke itu kayak bisa jadi senjata ya untuk pindah ke bapak iya kadang-kadang itu disuruh makan katuk ya bermangkok-mangkok katuk biar asihnya banyak biar asihnya banyak ya kalau misalnya ibunya gak suka makan katuk jadi mampet bisa karena gak suka gimana dong gak suka katuk ya gak maksudnya mau gak mau makan tapi gak ceria bukanya makan iya kasian kan ya jadinya oke ada lagi dari silahkan dok anakku usia 18 bulan kenapa ya neneknya sering banget apalagi pas malam sampai 4 4 sampai 5 kali wajar gak sih kalau pagi siang pun masih sering bisa sampai 6 sampai 7 kali gitu oke kalau gini bisa banget nih dikoreksi lagi makannya bagaimana bisa aja sebelum tidur itu dia gak kenyang perutnya sehingga anaknya itu butuh untuk nenen lebih sering gitu jadi coba dikoreksi porsi makannya bagaimana porsi snacknya bagaimana karena 18 bulan itu kan sudah makan keluarga snacknya juga harus 2 kali jadi 3 makan utama 2 makan keluarga eh sorry 3 makan utama 2 kali snack kayak gitu nah terus juga di satu sisi 18 bulan lagi sukanya melompat kesana kemari kan berlari-lari nah disitu coba dicek ulang pola makannya seperti apa kalau menurut pengalaman saya sih sekarang anak saya 21 bulan jadi sempat juga mengalami hal itu kenapa ya nenennya sering setelah saya cek-cek ternyata si anak ini biasanya kalau dia merasa ngagur gak ada makanan gak ada kenangan terus dia melihat mamanya dia minta nenen jadi mungkin dikasih kerjaan aja mainan makanan kadang-kadang saya stok gitu untuk makanan-makanan cemilan-cemilan dia dia gak akan nyariin nenen atau mungkin kita jangan terlalu sering-sering untuk deket-dekat dia karena biasanya dia itu pelabiasannya untuk cari udah bosen nih mau nenen gitu nganggur nih daripada gak ngapa-ngapain beben ngenyot aja gitu ada lagi dari Margaretha dokter saya lagi hamil sebenarnya boleh gak menyesui sambil hamil karena anak saya usianya belum genap 2 tahun sudah saya coba konsul dokter tapi tiap dokter jawabannya beda-beda bingung tadi dokter udah bilang boleh ya dokter binani boleh boleh kalau asal gak ada ini asal gak ada masalah oke di kandungannya oke dok ini pertanyaan pribadi dari saya nih ya iya ya pada saat kita pada saat kita menyapi ini sebenarnya dok baiknya kita akan memperkenalkan dot yang dimana anak kita ini gak pernah kenal dot sebelumnya kita akan memperkenalkan dot atau tidak usah sama sekali kalau mau minum susu ya minum menggunakan gelas sis kalau kamu kenalin dot kamu nanti akan jadi PR lagi nyapi dot udah lagi gak usah oke ini aja gelas oke apa sih pika kek apa kek jangan dot nanti akan PR lagi menyapi dotnya gitu oke oke jadi dua kali kerja kan siap-siap bener sih iya kan jadi gak apa-apa dramanya cukup sekali ya iya dramanya cukup sekali ada lagi dari daya dayana dayane bu pinan mau tanya aku suka banget makan pedas tapi mamaku bilang kalau makan pedas ntar anaknya diare aku kudu pie tadi udah dijawab juga ya kudu liat anak e kudu delo anak e kalau anaknya gak apa-apa sikat aja oke jadi dicoba dulu soalnya kadang-kadang gini nih ada orang-orang tertentu yang kayak saya apalagi saya kan orang Sumatra tiap hari tuh harus makan sambal jadi kalau misalnya gak ada sambal tuh jadi kayak hampa gitu loh hidup ini gitu kan ada yang sepenting itu makan pedas tuh sepenting itu buat orang-orang tertentu dia lagi anaknya iya kan iya kan gak enak ya kalau gak pedas waktu awal-awal setelah melahirkan itu banyak banget yang bilang jangan diterusin makan pedasnya gitu itu sampai nangis saya jadi baby-baby sendiri akhirnya sampai konsultasi ke dokter dan dokternya bilang boleh itu sebuah kebahagiaan dan ternyata anaknya baik-baik aja jadi mungkin dicoba dulu deh asibuster kita tuh ya asibuster kita tuh ada pada sambal ya ternyata ternyata apa itu daun kelor apa itu katuk tidak-tidak sambal ada lagi dari Afafni dari anakku menyusui tapi gak kenyang-kenyang makannya dalam sehari aku kasih dua botol supor itu gak apa-apa kah dok berapa umurnya? gak menyebutkan atau mungkin terpisah ya ini ya tidak disebutkan sih katanya gimana? sehari kasih dua botol supor jadinya gak karena sepertinya gak kenyang-kenyang katanya umurnya gak ada sih ya saya gak tau kalau gak ada umurnya oke jadi gak bisa jawab kasih informasi ya apakah udah makan atau belum gitu ya bisa udah makan belum anaknya gitu kan dokter ini saya gak tau karena yang live dokter duluan sebelum kita diputus oleh live instagram oh bener karena waktu kita punya satu jam iya bener banget kasih pesan untuk mama new parents yang baru aja melahirkan untuk mereka ini bisa percaya diri menyusui at least AC eksklusif enam bulan kalau bisa dua tahun lebih baik mungkin pesan dari dokter sendiri harus oke jadi untuk teman-teman yang saat ini lagi hamil jadi ada beberapa pesan-pesan yang berbeda gitu ya ketika lagi hamil ketika itulah sebenarnya parenting journey kita udah dimulai gitu oke karena apa karena seribu hari pertama kehidupan itu dimulai ketika hamil bukan ketika anak lahir jadi ketika hamil itu harus secure dulu makan yang benar jaga kesehatan jaga mental gitu ya karena itu akan berpengaruh ke anak gitu apapun yang kita lakukan udah berpengaruh ke anak selain itu ubah mindset ubah mindset bahwa jadi orang tua itu gak ada sekolahnya benar jadi orang tua itu gak ada sekolahnya tapi di satu sisi jadi orang tua itu gak bisa kalau kelulas gak bisa harus ada bekal harus belajar oleh sebab itu di jaman di medsos jaman sekarang itu banyak sekali apa namanya informasi informasi tempat belajar entah itu webinar benarkah kuat kah blog vlog dan lain-lain kayak install life kayak gini gitu ya pergunakanlah kayak gitu pergunakanlah terus cari informasi sebanyak mungkin gitu jangan merasa ah lihat nanti Belanda masih jauh ntar aja belajarnya jangan kayak gitu jangan nanti bingung karena apa karena gini ya karena ketika kita belajar ketika kita punya bekal itu adalah salah satu bikin kita tenang dan kita waras dalam mendidik anak gitu loh jadi kalau misalnya kita tahu dasar kita kenapa kita ngapain si anak ini gitu ya kita juga gak gampang insecure sama omongan orang lain kayak gitu nanti akan banyak sekali iya karena kita tahu ilmunya kita tahu dasarnya gitu nah ketika hamil carilah konselor menyusui pegang paling gak satu orang konselor menyusui tempat bertanya jadi kalau ada masalah ditanya gitu ya aku harus gimana aku harus ngapain dan lain sebagainya dan suami juga dikasih tahu bahwa ini anak bareng-bareng loh bro jadi jangan gue aja yang usaha lo juga belajar kayak gitu jadi intinya sih kayak gitu dan yang namanya menyusui itu tadi ya bukan cuman masalah bayi nempok ke payudara nanti itu ada ada apa ya dibutuhkan ilmu yang banyak dibutuhkan kewarasan dibutuhkan mindfulness gitu kan ya bekal ilmu yang mumpuni untuk menyusui ini dan hati yang sekerasnya jadi karena itu tuh usaha kita banget deh usaha banget banyak banget nanti godaannya dan lain sebagainya gitu-gitu oke remainingnya oke 30 detik lagi dokter terima kasih informasinya terima kasih ya mbak terima kasih banyak sampai ketemu lagi di kelas selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh